Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK, Tumpak Harongan Penggabayan menyebut, pihaknya akan menentukan strategi untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik Ketua KPK, Firly Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, dalam kasus pencopotan Direktur Penyelidikan atau Dirli KPK, Brikjen Endar Priyantoro. Kendati demikian, Tumpak mengaku belum menemukan kejanggalan dalam pencopotan Endar dan masih mendalami kasus. Pelaporan tersebut merupakan buntut dari pencopotan Endar dari Dirli KPK tanpa menerima surat keputusan atau SK Pemberhentian. Atas hal tersebut, Brikjen Endar Priyantoro melaporkan Firly Bahuri dan Cahya H. Harefa, kedewas KPK pada 4 April lalu atas perintah Kaporli Jenderalis Tio Sigit Prabowo yang telah dua kali mengirimkan surat perpanjangan jabatan. Endar berharap Firly Bahuri dan Jajaran dapat mengambil keputusan dengan bijak dan meneruskan sinergi dengan Polri dalam memberantas korupsi di negeri ini. Terima kasih telah menonton!